Saya Farah Diba dari Fakultas Kehutanan di Pertahul Tanjung Kuran. Kami ada tim yang meneriti tentang bioenergi. Bioenergi ini adalah upaya mengumpulkan sumber daya alam, kemudian diproses menjadi energi yang bisa ditanfaatkan oleh masyarakat. Dan kami melakukan peset tentang briket. Briket ini bisa briket aram, jadi kita buat jadi aram, warnanya hitam gitu. Atau misalnya briket yang tidak diarangkan, namanya biopelet. Nah ide ini karena di kalbar banyak sekali tempurung kelapa yang tidak dimanfaatkan. Kemudian ada juga karena kelapa sawit juga banyak, kadang pelepah kelapa sawit itu selalu dibuat setelah dipakar, jadi limbah gitu ya, dimana-mana limbah. Jadi ide kami, semua bahan ini dihancurkan, jadi serbuk. Kemudian kita campur dengan perekat, perekatnya tertungkap biopelet. Kemudian kita masukkan ke mesin. Nah, briket dia menjadi briket, briket aram atau biopelet. Nah nanti briket aram dan biopelet ini bisa menjadi energi menggantikan minyak tanah dan gas. Biar ada kompornya, gitu. Kemudian kami kan penelitiannya baru skala laboratorium. Setelah itu saya ketemu dengan Bapak, Bapak Nasir, Bapak Sintan. Saya cerita, saya ingin bikin dengan skala yang lebih besar, supaya bisa diberikan ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa buat sendiri. Nah, akhirnya apa? Tahir mendesain alatnya, kemudian kami disusunkan bersama-sama. Setelah itu, pas ketemu alatnya sudah jadi, kami coba dan kita berhasil. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!